Tadi sudah ternyata oleh Ketua untuk tanggapan masyarakat memang untuk tahapan di keadaan pengalaman ini. Komisi Pemilihan Umum di daerah akan memulai tahapan pendaftaran calon kepala daerah selama 3 hari mulai selasa 27 Agustus 2024 hingga Kamis 29 Agustus 2024, tak terkecuali KPU DKI Jakarta. KPU memastikan putusan Mahkamah Konstitusi jadi acuan. Bagaimana ya mekanisme pendaftaran calonnya? Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata pada Sabtu 24 Agustus 2024 mengatakan pihaknya sudah menerbitkan keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta nomor 102 terkait syarat minimal suara sah. Jika mengacu pada putusan MK, Jakarta masuk dalam kategori 6-12 juta daftar pemilih tetap. Maka parpol atau gabungan parpol yang ingin mendaftarkan calon kepala daerah harus memiliki dukungan 7,5% suara sah. Sementara untuk calon perseorangan jumlah dukungan minimal 454.885 dukungan. Hal ini sesuai dengan keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta nomor 94 tahun 2024 tentang penetapan calon perseorangan yang memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Dengan demikian, pasangan Dharma, Pongrekun, dan Kunwardana yang mengumpulkan 677.065 dukungan di 6 kabupaten kota dinilai memenuhi syarat. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta, Astri Megatari, memastikan selain syarat jumlah suara sah, pencalonan kepala daerah harus memenuhi syarat lain. Misalnya, soal batas usia calon gubernur dan wakil gubernur, yakni paling rendah 30 tahun terhitung sejak penetapan calon. Untuk mendukung proses pendaftaran, KPU DKI Jakarta juga telah menyediakan akses ke Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mengajukan calon bisa mengajukan permohonan untuk membuka akses SILON melalui format formulir yang tersedia. Pendaftaran bakal dibuka pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat sampai 16.00 waktu Indonesia Barat pada dua hari pertama. Sementara di hari terakhir, Kamis 29 Agustus, pendaftaran dibuka pukul 08.00 sampai 23.59 waktu Indonesia Barat. Kesiapan KPU DKI Jakarta membuka pendaftaran calon gubernur wakil gubernur ini sejalan dengan kesiapan dan kemantapan sang mantan gubernur DKI Jakarta, Anis Rasid Baswedan, kembali maju dalam pencalonan untuk memimpin DKI Jakarta lima tahun ke depan. Anis mengaku siap maju pilkada dan berduet dengan siapapun calonnya. Diketahui hingga pertengahan Juni 2024, Anis jadi figur paling diincar sejumlah parpol diusung sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta lantaran elektabilitasnya yang mumpuni. Saat itu PKS dan PDIP sampai berlomba-lomba memperjuangkan kadernya masing-masing untuk bisa menjadi calon wakil gubernur mendampingi Anis. Namun perjalanan Anis nampaknya penuh rintangan, dari mulai ditinggalkan PKS dan PKB hingga terganjal ambang batas pencalonan. Namun hangin segar datang pada 20 Agustus, MK menyamakan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah dari jalur partai politik dengan jalur perseorangan. Dengan putusan ini, PDIP dapat mengajukan sendiri calon gubernur di Pilkada Jakarta. PDIP pun memastikan akan mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah di sejumlah daerah, termasuk Jakarta yang sebelumnya peluang itu tertutup. Akibat besarnya desakan publik, KPU bersama DPR menyatakan mematuhi putusan MK. Manuver politik pun terus terjadi. Pada Sabtu lalu, Anis menyambangi kantor DPD-PDIP Jakarta. Ketua DPD-PDIP Jakarta, Adi Wijaya menyampaikan peluang Anis untuk diusung PDIP sebagai calon gubernur Jakarta masih terbuka lebar. Meski demikian, Adi menyebut masih ada waktu bagi partainya untuk memutuskan siapa yang akan diusung di Pilkada DKI Jakarta. Tentu saja, semua masih menunggu keputusan dari Ibu. Akankah ada kejutan lagi? Sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya. Sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya.